Hari kembali di AINUS Prime bersama saya Abraham Silaban. Banjir melanda sejumlah wilayah di Jakarta, di Kebun Pala. Perahu karet dikerahkan polisi untuk mengangkut warga menerobos banjir. Sementara di Bidara Cina, warga mulai membersihkan rumah dari sampah dan lumpur akibat banjir. Air setinggi 1 meter masih menggenangi permukiman padat penduduk di Kebun Pala, Jati Negara, Jakarta Timur, Jumat pagi. Sebelumnya, banjir sempat surut, namun seiring meningkatnya volume air di pos pemantauan depok yang mencapai siaga 2, membuat permukiman di bantaran kelici lingkung ini kembali terendam banjir dini hari tadi. Sejumlah personil polisi disiagakan untuk membantu warga beraktivitas menerobos banjir. Mereka mengangkut warga yang ingin melintas melewati banjir dengan perahu karet. Pintu air satu lampa mengalami siaga 2. Kami di sini kerjaan untuk melaksanakan evakuasi dan membantu warga untuk bersih-bersih rumah. Sementara itu di Bidara Cina, Jati Negara, Jakarta Timur, banjir dengan ketinggian air yang sebelumnya mencapai 1 meter, kini menyusut menjadi 50 cm. Warga mulai membersihkan sisa lumpur maupun sampah yang terbawa banjir. Dengan alat seadanya, mereka menyemprot lumpur menggunakan air. Tak soal banjir, banjir terus? Baru ya? Pagi tadi ya? Pagi, naiknya malam. Berapa seti pada di sini? Di dalam rumah kemarin hampir 50 cm, hampir setengah meter nih. Ada, 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 ada kelihatan. Warga berharap, sodatan keliciliwung yang dibangun pemerintah dapat bekerja maksimal untuk mengatasi banjir di wilayah mereka. Dari Jakarta, Riomanik, Ainyus melaporkan.